Enggak kok enggak akan diculik Mbak Romlah capek ya baru pulang ya Ada budi juga teman-teman Mbak Romlah ini untuk biaya Rotoli bawah Mengalir lewat sini Dan keluar teman-teman Kamar mandinya Mbak Romlah seperti ini Ya Allah Mbak Romlah Eh Mbak Ratih Mbak siapa ya Saya ingat Mbak Ratih Jangan cemburu ya Mbak Siapa Mbak Ratih Mbak Romlah kan yang muda Seorang wanita tangguh Insya Allah surga tempatnya kelak Jadi guru Cita-citanya jadi guru Kan enggak ada uang Enggak ada uang ya budi Nunggu ada biaya dulu Mbak ya Jualannya kan bisa satu hari penuh Kalau laku 50 biji tuh Upahnya ke Mbak Romlah berapa Kadang enggak lapi Kalau sore Enggak setiap hari Kadang aku sama Romlah Puasa Nah senyum gitu ya Senyum ya Enggak usah nangis ya Kalau enggak punya beras Ya cari sayur di belakang rumah Direbus Dimakan sama sambal Makan sayur juga Kalau enggak ada nasi Kortong perceraian itu Seandainya Bapak Masih ada ya Enggak mungkin kayak gini sayang Enggak jenguk Mbak Romlah Enggak ngasih uang Dikasih singkong sama petangga Yang penting Tengnyang ya Enggak bawa bekal uang Saku sama sekali Kalau enggak ujian Enggak sekolah Menguliakan Mbak Romlah Inna solatah Tanhe anil fasha'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iblis tv Berjumpa kembali dengan saya disini Ivan ya Teman-teman Kali ini saya ada di Lokasi Atau di desa Tempat Mbak Romlah tinggal teman-teman Mbak Romlah ini adalah seorang yatim Barusan Apa Saya jalan Jalan kaki ya Mobil saya Saya parkir Saya jalan kaki Mau berumah Mbak Romlah Sekarang jam setengah empat teman-teman Seharusnya dia sudah pulang Sudah ada di rumah Tetapi ternyata Ketika saya jalan kaki Di depan ini ada 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 Apa ya Anak sekolah Jalan kaki teman-teman Nah Saya enggak tahu Kalau dia Dia itu siapa Saya enggak tahu Cuman Mau saya Coba panggil teman-teman Gitu ya Saya coba panggil Dia itu Mbak Romlah Atau bukan Gitu teman-teman ya Sebelum lanjut Kita doa bersama Mudah-mudahan kita senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Ini Jadi teman-teman Dia enggak melihat saya Saya coba panggil teman-teman ya Terambah Oh Mbak Romlah ya Baru pulang sekolah mbak Betul teman-teman Mbak Romlah ini ternyata Wow Iya Cantik banget Iya Mbak pakai Mac-nya ya Mbak Romlah Nih Teman-teman Mbak Romlah Barusan 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 saya Ini mbak Parkir mobil disana Terus jalan kaki ya Ya baru pulang Sekolah mas Iya Jalan kaki Terus Apa Saya pikir Mbak Romlah ini Sudah ada di rumah Ternyata masih ada disini Ini mau pulang nih Boleh lah yuk Baru pulang capek ya Iya Kenapa nolih Mbak Enggak Kok enggak akan diculik Tenang aja Nah teman-teman Kita sudah nyampe di Mbak Romlah Rumah Mbak Romlah ya teman-teman Mbak Romlah mungkin disini dulu Mbak Romlah Mari masuk mas Iya Iya Sebentar Mbak Romlah Ini teman-teman Adalah Musolah ya Ini musolah Musolahnya Mbak Apa Pak D-nya Mbak Romlah ya Iya Pak D-nya Mbak Romlah Tapi Pak D-nya sudah enggak ada teman-teman Terus ini adalah rumahnya Mbak Romlah Nih Mbak Romlah Mungkin disitu Rumahnya Mbak Romlah Mbak Romlah capek ya Baru pulang ya Capek mas Jalan kaki Capek ya Gak apa-apa ya Sebentar ya Saya minta waktu sebentar aja Mbak ya Iya Gak apa-apa Ini teman-teman Mbak Romlahnya Ini rumahnya Mbak Romlah Ya Ini rumahnya Mbak Romlah Mbak Romlah ini Mungkin masuk Mbak Saya cerita di dalam ya Ya ini teman-teman Mbak Romlah ini Oh Budhe Sehat Budhe Sehat Ada Budhe juga teman-teman Mbak Romlah ini teman-teman Permisi ya Budhe Mbak Romlah ini adalah seorang Ya tim teman-teman Setiap hari Mbak Romlah ini berjualan gorengan Setiap pagi ya Mbak ya Berjualan gorengan Setiap pagi Jam setengah lima Berangkat jual gorengan Kemudian Jam tujuh Sekolah Sekolah teman-teman Mbak Romlah ini sekarang Kelas tiga sudah ya SMA ya Tahun depan lulus sudah ya Kuliah Mbak ya Terus Apa namanya Mbak Romlah ini Ibunya menikah lagi dengan Suami baru Sekarang tinggal dengan Suami barunya Gitu teman-teman Jadi Mbak Romlah ini tinggal Sama Budhe Itu Budhe Ya tinggal sama Budhe Teman-teman Gitu loh Terus Mbak Romlah ini untuk biaya Sekolah Beli buku Beli baju Beli sepatu Dan lain-lain Itu adalah Hasil dari jual gorengan Sedangkan Budhe ini Kerjaannya Ngelontoi bawang Apa ya Merotoli bawang Merotoli bawang Apa merotoli bawang Itu ya Memisahkan Bawang merah Dengan Apa namanya Daunnya Itu teman-teman Kulitnya sama bulu-bulunya Iya kulitnya sama bulu-bulunya Gitu ya Coba saya sepil dulu ya Untuk rumahnya Mbak Ya Iya mas Nah ini rumah Teman-teman ini rumah ya Masuk Ruang Masuk ya Ini adalah Ruang tamu Ini juga ruang tamu Ini kondisi rumahnya Teman-teman Kalau hujan Bocor Bukan hanya bocor Tapi banjir Ya Mbak Alhamdulillah Banjir Banjir Nah Dibuktikan dengan ini teman-teman Ini kalau hujan Air itu mengalir dari sini nih Ini Adalah jalan air Aliran air nih Jadi dari dalam Dari dalam sini nih Air itu Apa Mengalir lewat sini Dan keluar teman-teman Nih Keluar lewat sini ya Nih Bukan hanya bocor Tapi banjir ya Bukan hanya bocor Tapi Banjir Kalau hujannya dres Mas Banjir mas Kalau hujan dres Banjir Banjir Basah terus Basah ya Iya Terus ini teman-teman Adalah Tempat tidur Bude Jadi Bude tidurnya di sini Sedangkan Mbak Romlah Kamarnya di Sini Di dalam sini Ya Coba Mbak Romlah Kita lihat kamarnya Mbak Romlah Mbak Romlahnya capek teman-teman Ya Ini adalah Kamar Mbak Romlah Seperti ini teman-teman Jadi bolong-bolong seperti ini Ini mau kena Berantakan mas Berantakan ya Ini ada boneka juga Teman-teman Ya ada boneka Terus Ini Mbak Romlahnya Ini lemari Lemari Pakaiannya Mbak Romlah Ya Ya Dan tempat buku ya Ya Sini Mbak Romlah Lihat sini Tuh Mbak Romlahnya Terus Ke belakang Dapur Ke dapur teman-teman Nah Dari sini Mbak Romlah Nah Teman-teman Ini Ini lemari Lemari Pakaiannya Bude Bisa dibuka Mbak Romlah Nah Ini Lemari Pakaiannya Mbak Eh Budenya Mbak Romlah Eh Eh Mbak Romlah Lemari Pakaiannya Budenya Mbak Romlah Nah Teman-teman Nah Ya Terus Ini Ya Masaknya Dipakai tungku Teman-teman Jadi Budenya Kalau masak Pakai tungku Pakai ini Ya Terus Ini adalah Apa namanya ini Tempat piring Ya Terus ke belakang Mbak Romlah Nah Dari sini Dari sini teman-teman Ya Kita ke belakang Kamar mandi Mas Kamar mandi Ya Kamar mandinya Mbak Romlah Inilah kamar mandinya Mbak Romlah Teman-teman Ya Eh Seperti ini ya Angin ya Mbak Nih Kamar mandinya Mbak Romlah Seperti ini Eh Seperti ini teman-teman Kamar mandinya Mbak Romlah Jadi Disini air susah Gitu loh Eh Ada air PDAM ya Mbak Ada air PDAM Tapi Sering mati katanya Mbak ya Sering mati Sering mati Jadi harus di Tandon Di apa ya Ditimbun lah istilahnya ya Di tandan ya Pakai ini teman-teman Nah Pakai timba ini Nah ini Jentingnya Apa ya Nah nih Seperti ini Nih Ini kalau uduk ya Kalau sholat ya Mbak Romlah ya Ya Terus Ini Mandinya sabunnya Pakai ini teman-teman Jadi Mbak Romlah Mungkin disini Mbak Romlah Pengen Sekarang saya ambil fotonya Mbak Romlah Nih Teman-teman Mbak Romlahnya Ya Nah Terus Mbak Romlah ini Kalau Kalau BAB Itu di sungai Mbak ya Tidak Mas ada Di WC ya Ya Nah Mbak Romlah ini Kalau BAB Di WC Ada Tapi WC nya teman-teman Saya tuh nih TWC nya ya Jadi Ini kamar mandinya Mbak Mbak Romlah Kalau mandi gak diintip sama orang Mbak Ya enggak Ya enggak Mas Enggak ya Nah Terus Ini WC nya Mbak Romlah Ini WC nya teman-teman Closet nya seperti ini Ya Allah Mbak Romlah Cepat Mbak Romlah Ya itulah teman-teman Mbak Romlah Hmm Terus Kita ke Budi yuk Mbak Romlah Saya keinget Bu Romlah ya Bu Romlah Iya Nih teman-teman Oh disini boleh Bisa Disini aja Budi Aduh maaf nih Budi Saya ngerepotin Nih teman-teman Nih teman-teman Nih teman-teman Saya lepotin Budi Mbak Siapa namanya Mbak Rati Maiknya Eh Mbak Rati Mbak Rati Mbak siapa ya Saya keinget Mbak Rati Mbak Romlah Aduh Saya keinget Mbak Rati Jangan cemburu ya Mbak Siapa Mbak Rati Aduh Jangan cemburu gitu dong Mbak Rati itu yang tua Mbak Mbak Rati kan yang muda Si Bercanda teman-teman Hanya sekedar menghibur ya Ya Budi Mbak Rati Maiknya mungkin Dipasang di Sininya Budi Supaya Suaranya Mbak Rati Mbak Rati juga masuk Nah disitu dah Nasib keren Ini teman-teman Budi ya Seorang wanita tangguh Wanita yang hebat Menurut saya Wanita yang Super istimewa Cantik hatinya Insya Allah Surga tempatnya Kelak Di sisi Allah Amin Budi Mbak Romlah Kalau boleh tahu nih Mbak Romlah sekarang kelas Tiga Tiga ya Tiga SMA ya Nah Mbak Romlah Kalau sudah lulus ini Mau Cita-citanya apa ya Jadi guru Cita-citanya jadi guru Jadi guru apa SMA Jadi guru SD ya Tak pikir Paut Jadi guru SD Kok nggak Jadi guru SMP SMA gitu Mbak Kan Sekolahnya harus Tinggi juga Gimana Harus tinggi Sekolahnya Harus tinggi ya Memangnya kalau guru SD itu Kan harus kuliah juga Mbak Tapi kan SMA S1 gitu S1 ya cukup ya Mbak Romlah Nanti kalau sudah Ini cita-cita Cita-citanya kan jadi guru nih Nanti kalau Mbak Romlah sudah Lulus Kira-kira Melanjutkan kuliah kemana Belum tahu Belum tahu Ya Nggak Temu Nggak tahu Mesti ya Nggak tahu Belum tahu ya Kenapa kok belum tahu Budi Kan Nggak ada uang Nggak ada uangnya Budi Biayanya itu Nggak ada biaya Ya Masih nggak ada biaya Kalau Pak Romlah Pengennya Ya pengennya kuliah Pengennya kuliah Tapi Masalah biayanya Gimana Pak Romlah Nggak nunggu ada biaya dulu Lulus ini Lulus ini Nggak langsung kuliah Berarti ya Nunggu Nunggu ada biaya Dulu Pak ya Pak Romlah ya Hmm gitu ya Terus Kira-kira Mau Kerja Atau gimana Mbak Romlah Jualan Jualan ya Jualan gorengan ya Iya Gitu Jualan gorengan Satu hari Lalu Anggur Nggak sekolah Iya Bisa satu hari Jualannya Iya Selama ini Mbak Romlah Kan jualannya pagi Iya pagi Habis itu Habis itu sekolah Iya Pak Serunya Jualan lagi Serunya Jualan lagi Kayak sekarang ini ya Iya Jualan lagi ya Kalau misalkan nanti Lulus Lulus sekolah Jualannya Kita kan bisa satu hari Penuh Iya Kalau Laku semua Kan dapat banyak Laku semua kan dapat banyak Oh iya Mbak Romlah Mungkin Mungkin ada Ada teman-teman nih Yang nonton Belum tahu Penghasilannya Mbak Romlah Kalau pagi Mbak Romlah Bawa berapa Biji itu gorengannya Satu Bawa seratus Biji ya Nah Dari seratus biji itu Mbak Romlah Keliling kampung ya Iya Untuk jualan Jam berapa berangkatnya Mbak Romlah Jam setengah lima itu Jam setengah lima Habis subuh itu ya Iya Berangkat Terus Sampai Jam Sejuh gitu Jam-jam sekolah gitu Itu bisa habis berapa Mbak Romlah Ya Palingan laku Lima puluh biji gitu Laku lima puluh biji Berarti sisa lima puluh biji Kalau laku lima puluh biji itu Upahnya ke Mbak Romlah berapa Lima ribu Hah Lima ribu ya Upahnya ke Mbak Romlah lima ribu Lima ribu Kalau laku seratus biji Berarti Sepuluh ribu Sepuluh ribu dapetnya Gitu ya Itu seratus biji Mbak Jadi kalau misalkan laku seratus biji Mbak dapetnya sepuluh ribu Iya Iya Itu kalau pagi Kalau sorenya Bisa laku berapa Kalau sorenya Bagaimana Gak dapet Kalau sorenya Kalau sudah sore ya Iya Kan dingin sudah Mbak ya Iya Gorengannya kan sudah dingin ya Budi ya Iya Sudah dingin Kalau pagi kan masih Anget-angetnya gitu loh Dan banyak yang Sarapan gitu Budi ya Iya Kalau pagi Kalau pagi Terus iya 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 Kalau Kalau Budi nih Rencana Kedepannya Rencana Kedepannya Oh jangan tanya itulah Nih teman-teman mungkin ada Yang belum tau Budi Budi itu Kerjaannya apa sih Budi kerja itu ngupas bawang merah ngupas apa merotoli ia merotol merotol merotoli bawang merah teman-teman merotoli bawang merah setiap hari gue deh enggak enggak setiap hari-hari kadang dua kali satu minggu satu minggu dua kali kadang dua kali Oh gitu satu hari itu gimana kadang-kadang ya satu seminggu sekali seminggu sekali Hai kadang-kadang seminggu sekali kalau merotol itu satu hari bisa dapat berapa kilo Bude dapat 10 kilo bisa dapat 10 kilo berapa bayarannya Budi seribu 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 perkilonya perkilonya seribu perkilonya seribu rupiah berarti kalau 10 kilo dapat 10.000 10.000 satu hari kalau cuma satu minggu berarti kan seminggu bajar bayarannya cuma 10.000 Iya kalau dua kali ya 20 kalau dua kalau dua kali berarti 20.000 dapetnya Budi cukup makan baik Budi ya enggak cukup enggak cukup terus maaf nih Budi kalau boleh tanya ya terus mudah kalau Budi dapat bantuan kan iya dari beras ya pemerintah ya dapat berapa kilo tuh Budi 10 kilo dapat 10 kilo dapetnya 10 kilo ya Hai cukup enggak makan berdua Budi Hai yang enggak cukup satu bulan satu bulan enggak cukup terus kalau misalkan enggak cukup gimana dong dan Budi makan enggak cukup ya puasa puasa sama Romlah Pak puasa Budi sama Romlah puasa enggak makan dari sayur di belakang rumah Hai kenapa Mbak Romlah kok nangis nggak usah nangis Baru lah nggak usah nangis dari sayur di belakang rumah nggak usah nangis barumlah gimana Mbak Mbak Budi saya nggak konsen senyum ke Pak Romlah nih nangis nggak saya rekam dah nggak mau saya rekam enggak usah nangis barumlah senyum gitu ya senyum ya nggak usah nangis ya senyum senyum dong senyum senyum satu dua senyum senyum ya bagus ya nggak usah nangis bak Romlah ya eh maaf Budi saya tanya lagi Hai maksudnya puasanya itu gimana Budi puasa ya puasa kalau waktu buka yuk kalau nggak punya beras ya cari sayur di belakang rumah cari sayur di belakang rumah terus direbus terus dimakan sama sambal direbus dimakan sama sambal ya Allah betul Budi Iya jadi Budi enggak makan nasi enggak makan sayur sama sambal Iya kadang-kadang kalau ada tetangga pasti itu apa singkong itu masih singkong di rebus makan singkong ya Allah budi buka puasa untuk buka puasa itu ya Ya Allah budi berarti Barumlah gitu juga makan sayur juga kalau nggak ada nasi serius Mbak serius ya Barumlah kenapa sih di sini eh eh nasibnya kok begini amat gitu Mbak 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 Romlah Hai ya gini-gini damas Hai kerupakan perceraian orang tua ini Hai kerupakan perceraian itu Mbak Romlah Mbak Romlah kenapa sih Mbak Romlah ini nasibnya gitu amat ya nggak tahu Mas seandainya bapak masih ada ya nggak mungkin kayak gini sayang seandainya bapak masih ada Mbak Romlah nggak mungkin bernasib seperti ini Mbak Romlah ya ibu menikah lagi Mbak ya dengan dan sekarang tinggal di rumah suami yang baru nggak inget-inget lagi ke Mbak Romlah gitu nggak datang ke sini nggak jenguk Mbak Romlah nggak ngasih uang iya budi nggak pernah kesini nggak pernah nggak pernah nggak pernah ya mungkin lupa sudah mungkin sudah lupa ya lupa sama anak gitu budaya Hai jadi budaya nih Ya Allah berarti budaya nih kalau nggak punya beras makannya sayur di sayur direbus puasa ya puasa ya buka puasa dengan sayur direbus ya Allah Hai Ude Hai kuat ya Hai kuat budaya gitu Hai yang sebetulnya ya Hai harus kuat harus kuat budaya kuat mengatasi kenyataan ini Iya budi Iya Gak ada yang mau seperti ini Iya Iya baru lah nggak ada nggak ada siapapun nggak ada yang mau seperti ini baru lah tapi Mbak Rom lah harus sabar ya harus sabar Budi juga harus sabar siapa tahu nanti mbak Allah yang eh apa ya memberikan biaya untuk kuliah gitu ya untuk mendaftar mendaftar kuliahnya Hai ya Hai daftar kuliah ya eh saya nggak kuat teman-teman Hai jadi baru lah kalau sekolah pulang-pergi jalan kaki iya jalan kaki jalan kaki ya Hai naik angkot ya dua ribu mah kalau naik angkot dua ribu Hai perginya aja pulangnya dua ribu lagi iya berarti empat ribu Hai Mbak Rom lah kalau kalau dapet apa namanya dapat uang gaji uang apa uang gaji dari jualan gorengan itu lima ribu itu bu untuk buat jajan di sekolah untuk buat jajan sekolah Mbak Rom lah Hai ya Allah berarti Budi nih maaf di Budi berarti setiap bulan Budi nih eh apa pasti puasa ya maksudnya beras itu 10 kg ini cukup berapa hari Budi Hai untuk makan berdua Hai ya satu hari itu setengah kilo satu hari masaknya sepuluh es berbah setengah kilo berarti kalau 10 kilo itu habis dalam 20 hari Budi ya yang 10 hari itu Hai Budi punya ya puasa kalau enggak punya beras enggak punya Hai apa ya tambahan beras puasa selama 10 hari itu Budi iya Hai makan buka puasa dan sahurnya pakai Hai apa namanya pakai sayur-sayur direbus saya repus makan sama sambal Hai ya Allah Hai ya kadang-kadang dikasih singkong sama tetangga dikasih singkong tetangga sini tahu Budi kalau misalkan Budi itu kalau kalau enggak punya beras makan sayur gitu tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu ya Budi ya iya yang penting kenyang ya ya Budi ya yang penting kenyang tetangga kita makan apa saja tetangga enggak tahu Budi ya enggak tahu enggak tahu ya Budi Hai teman-teman kita harus banyak bersyukur ya teman-teman ternyata di tahun 2024 ini masih ada seorang Hai ibu atau Budi ya Hai yang Hai anggaplah tidak punya pekerjaan dia iya nggak punya anggaplah tidak tidak punya pekerjaan Hai hanya mengandalkan bantuan pemerintah beras sebanyak 10 kilo iya Hai dan beras 10 kilo itu dihabiskan 20 hari untuk makan berdua Budi ya iya untuk makan berdua Hai kemudian 10 hari itu puasa 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 sahurnya buka puasanya pakai sayur di apa di rebus dimakan dengan sambal 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 betul ini Budi ya iya eh asli ya iya betul barulah ya iya tuh gimana teman-teman saya bingung mau ngomong buat teman-teman pusing saya enggak habis pikir saya nih iya ah barulah besok sekolah besok sekolah ya di sekolah barulah kalau misalkan barulah ini pernah enggak barulah barulah ke sekolah itu enggak bawa bekal uang satu sama sekali pernah pernah kenapa kenapa kau bisa pernah kalau enggak ada lagi enggak bawa ya enggak bawa uang satu ujian kenaikan kelas dia pas ujian kenaikan kelas enggak bawa uang saku jadi kalau misalkan enggak bawa uang saku gitu berarti barulah enggak jajah dong saya enggak mau sekolah kan ujian enggak mau sekolah ada ujian kalau enggak ujian saya enggak sekolah kalau enggak ujian enggak sekolah iya 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 enggak pernah dikasih temennya gitu mbak enggak pernah ya dikasih temennya dikasih uang gitu enggak pernah enggak ya enggak pernah kalau dikasih jajan gitu pernah iya 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 eh teman-teman saya enggak bisa ngomong banyak mbak besok sekolah mbak ya iya mbak mbak Romlah eh saya ada rezeki nih tapi enggak banyak sedikit mbak Romlah ya setidak-tidaknya bisa dipakai untuk uang saku ya kalau sekolah ya mbak Romlah ya enggak banyak sih cuma 100 ribu mbak Romlah iya iya sama-sama mbak Romlah seneng mbak Romlah seneng ya dapat uang 100 ribu ya iya 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 harapannya ke depan ya mungkin ada rezeki mungkin rezeki gitu ya mungkin ada rezeki enggak yang enggak disangka sangka mungkin ada rezeki enggak disangka-sangka saya tahu Iya sih kita enggak tahu hanya Allah yang hanya Allah yang tahu ya betul-betul hanya Allah yang tahu rencana terbaiknya kita tidak tahu masa depan kita Allah punya rencana terbaik Iya untuk kita yang penting Mbak Barulah sabar berdoa jangan tinggalkan sholat ya Barulah itu karena dengan cara sholat itu Ayo kita sama saja dengan berbincang mengadu kepada Allah gitu Allah itu kan maha tahu Barulah Barulah itu butuh apa sebenarnya ya itulah cara kita berkomunikasi dengan Allah sholat zikir baca sholawat baca istighfar baca tasbih itulah cara kita apa ya berbincang dengan Allah betul udah ya buddha sholat kan sholat sholat wajib ya buddha ya harus Mbak Romlah sholat juga iya wajib ya sholat ya jangan sampai ditinggalkan dia sholat eh imnas sholatah tanhe anilfasya'i walmungkar jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang kecil dan mungkar jadi apa ya kalau masih ada orang yang sholat tetapi masih suka iri suka dengki itu berarti sholatnya nggak bener hahaha entah entah apanya yang nggak bener sholat atau sholatnya kenapa ya buddha ya iya maaf buddha bukan menggurui tapi apa namanya hanya sekedar mengalihkan pembicaraan supaya Mbak Romlah dan buddha nggak sedih nggak apa-apa gitu ya eh mungkin begitu saja buddha saya nggak bisa lama-lama juga gitu ya Insyaallah lain waktu ada rezeki lagi saya mau datang lagi kesini buddha ya nggak apa-apa buddha ya nggak apa-apa Mbak Romlah juga ya nggak apa-apa ya saya kesini ya Insyaallah ada rezeki saya kesini lagi gitu eh Mbak Romlah kebelakang sebentar yuk kebelakang terus ke depan langsung saya mau pulang ya sekali lagi saya mau tunjukkan ke teman-temannya ya eh oh iya micnya Mbak Romlah nih teman-teman Mbak Romlah ya tungku dari belakang ya Mbak Romlah Hai itu adalah kamar mandi Mbak Romlah ya kamar mandinya Mbak Romlah seperti itu teman-teman ini ini Mbak Romlahnya terus kalau BAB Mbak Romlah nih disini teman-teman tuh ya ini ya kamar mandinya seperti itu ya Mbak Rom Nek nih nih klosetnya teman-teman ya ya nih ya ya tuh Mbak Romlahnya kita ke depan ya Mbak Romlah Terus Kalau masak Mbak Romlah pakai Tungku Bude Mbak Romlah Pakai tungku disini Terus Ini Bude sama Mbak Romlah Bude Mbak Romlah Kita ke depan Mbak Romlah Nah ini kamar Apa namanya Lemarinya Bude Ini lemarinya Bude teman-teman Ya lemari baju Dibukakan lagi Mbak Romlah Lemari bambu ini Ini bukan diulang teman-teman ya Cuman teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Bisa tahu gitu loh Tidak perlu tanya lagi Bisa ditutup lagi Mbak Romlah Nah Sekarang ke kamarnya Mbak Romlah Nih kamarnya Mbak Romlah Bolong-bolong gini Mbak Romlah ya Nggak apa-apa Yang penting punya kamar Daripada Ini Nggak punya kamar Eh ada nggak Yang nggak punya kamar Wah ada Yang tinggal di kolom jembatan Bude nggak punya kamar Oh iya Bude nggak punya kamar Terus ini Adalah Ini adalah Tempat tidurnya Bude ya Iya Mbak Romlah ya Tempat tidurnya Bude Dan ini adalah kesayangannya Bude Itu adalah lemari Pakaian teman-teman Punya Mbak Romlah Terus ini Tempat apa ya Buat duduk Duduk ya Buat duduk ya Mbak Romlah Gitu aja ya Saya nggak bisa Lama-lama Bukan nggak bisa Lama-lama sih Mulai tadi sudah lama Mbak Romlah ya Ngobrolnya ya Mohon maaf ini Mbak Romlah Mengganggu ya Tak lagi jualan Iya Semangat Mbak Romlah ya Supaya bisa kuliah Mudah-mudahan bisa kuliah Cita-citanya pengen guru Mudah-mudahan bisa jadi guru Mbak Romlah ya Iya Bisa minta mic-nya Mbak Romlah Iya Iya Makasih banyak Mbak Romlah ya Assalamualaikum Sampai jumpa